Mewakili Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, Senin sore menghadiri pelepasan JCH pertama yang tergabung dalam kelompok terbang 17 Batam. Pelepasan 373 JCH, termasuk di dalamnya 7 petugas haji itu, dilakukan di Asrama Haji, Embarkasi Haji antara Jambi. Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, memberi selamat kepada seluruh JCH yang melaksanakan ibadah haji. Keberangkatan dalam rangka menjalankan rukun Islam kelima itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para seluruh JCH, mengingat masa tunggu keberangkatan haji yang semakin lama. Sudirman mengimbau kepada seluruh JCH untuk terus menjaga kesehatannya, agar mampu melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan sempurna. Seluruh jemaah calon haji Provinsi Jambi diharapkan mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan aman, serta pulang dalam keadaan sehat, sehingga menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Lalu yang gelombang satu, yang hari ini berangkat, jemaah haji akan tiba nanti di Madinah terlebih dahulu, melaksanakan arbain selama 8 hari, baru kemudian menuju ke Mekah. Berarti kalau kloter yang kedua, nanti langsung menuju ke Mekah. Puntas melaksanakan ibadah haji, selesai baru kemudian sekitar 8-9 hari berada di Madinah. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi mengucapkan selamat kepada para jemaah haji asal Provinsi Jambi yang berangkat pada hari ini. Semoga lancar, aman, tidak ada hambatan, dapat melaksanakan haji dengan baik, sehat, selamat juga sampai ke tujuan. Dan kami berharap para jemaah haji Provinsi Jambi dapat menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Kuota haji Provinsi Jambi pada penyelenggaraan haji tahun ini berjumlah 2.955 orang, terbasuk petugas haji. Jumlah itu terbagi dalam 8 kelompok penerbangan. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan.